Hai Oke guys kali ini perit mau pindah rumah guys dah menarik oke perit mau pindah rumah ya guys dah lama kita enggak ketemu ferit ternyata dia mau pindah rumah ya sudah mudah sepi ya gimana perasanya guys kalau Farid mau pindah rindunya rindunya fansnya berit terobati ya guys saya mau ngantarin parit ini mobil ferit sendiri guys ya walaupun butut lah buat kerja rindu ah red dek dengar kabar angin ya peronika red ya cik kira-kira kapan red pencana bulan 9-9 tahun ini ya ya rencana berarti gimana orang bilang yang negatif pikiran kita dewasa ada sombong gitu berarti kalau kayak gitu tangkapannya netizen gimana rasanya sedih lah sedih tapi gimana lagi kan kita nggak tahu orangnya yang bilang apa wajah iya iya kalau orangnya kita datangin kita bicarakan baik-baik iya karena suka aja liat berarti 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 butuh bahagia juga ya karena kebagian orang itu beda-beda oh beda-beda karena orang menilai kita kita bahagia mereka sensara ibaratnya gitu ya enggak jadi parit ini mungkin tanggapan mereka jelek aja pikirannya barangnya hanya di sinjau lawi aja selama ya kan kan gak bisa gitu karena parit juga berdua kerja yang disinjau lawi terus terseorang orang bilang kenapa jarang bukan jarang tapi jarang sama parang itu cuma di media tapi kalau nyata aja ya Allah maaf jadi gimana Rit kita selanjutnya Rit kita jalannya jalan-jalan jalan-jalan dulu ya ya berarti kita ambil pikiran positif aja ya Rit kita jalan-jalan jalan-jalan aja bosku jadi beginilah penjelasan dari Farid ya karena Farid butuh bahagia bukan terutama bukan lebih baik perbagian yang mengutama tapi support sistem-sistem seperti parit butuh itu pen support juga ya ya bukan dari barangnya bukan dari fans-fans aja cuma harus dari orang terdekat lah ya yang orang misalnya yang support sistem itu perlu nomor satu kalau buat jalan-jalan jalan-jalan berapa kita jalani karir kalau nggak ada support sistem tuh sia-sia nggak ada rasa kebahagiaan iya berarti Farid tuh butuh pasangan juga ya ya butuh pasangan nggak mungkin tiap di barangnya istimewa lawik selamanya kan iya berarti Farid butuh uang juga kan ya butuh uang buat makan kerja makanya kerja ya kita jalan-jalan dulu gimana kedepannya nanti orang juga akan tahu gimana aslinya berarti tanggapan orang-orang semua tuh udah pada jelek atau gimana ada yang ibaratnya ada juga yang jelek tapi ada juga orang yang berpikiran dewasa karena nggak semua orang itu pikirannya jelek mungkin yang pikiran-pikiran kayak gitu masih labil lah umurnya stabil ya belum ibarat belum mengenal apa support sistem membuat kehidupan karena mereka masih tinggal sama orang tua seperti Farid nih kalau viral nih gimana Rit rasanya itu support dari teman-teman atau dimana Rit ya kalau dari teman-teman lah berlimpah ruah lah support sistemnya tapi ya karena itulah kita butuh support sistem dari pasangan itu ibaratnya kalau dari teman-teman udah berlimpah-limpah tapi rasa belum cukup aja karena belum punya pasangan berarti Farid ingin punya pasangan juga ya terus kemarin udah dapat pasangan malah ibarat orang berpikir negatif negatif sekali pikirnya ya Rit berarti agak sedih juga Farid ya ya jadi cuman satu kesan Pak Farid jangan menilai ya buku dari sampulnya karena belum tahu apa itu isinya mungkin orang itu kelihatan jelek ya di luar tapi hatinya lembut gitu aja Oh gitu ya Rit ini pesan dari Farid ya bosku buat apa sampul buku bagus kalau isi ya nilainya jelek-jelek iya iya nggak papa kita punya buku nggak ada sampul nggak ada back cover yang penting nilainya itu lah ibaratnya jadi tetap semangat buat para para netizen ya semangat karena itu pikiran kalian mau diterima dengan lampang nada karena nggak semua orang pikiran kita sama kita sama-sama manusia kepala kepala sama hitam tapi pikiran beda-beda iya 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 terima aja ya Rit ya terima aja nih kira-kira mau pindah kemana Rit Oh ke Padang Padang ke Padang juga mungkin kalau enggak ke Padang ke Solo Selatan lain belakampung lagi ya tapi masih lebih sejauh tapi sekali ya sekali enggak saya duduk lagi kan yang nah biasanya kesti jauh enam kali seminggu sekarang tiga kali seminggu karena padikan kerjanya beda-beda sekarang kerjanya dimana Rit 6 mobil pergi ke Jawa ke Medan kan baru itu aja sekolah udah tambah belum sekolah tinggal buah sebulan lagi ujian berarti bulan depan mau ujian nasional ya ya oke Rit makasih Rit ya guys nih kita sudah kita penjelasan dari Farid ini udah diberikan penjelasannya guys taro ngantarin Farid kita tapi kalau ibaratnya kalau yang mau jadi tuh kalau negara cuman Ujat Farid hari terima dengan pasangan Farid karena dia enggak salah papa perempuan karena tinggal lembut ya karena gara-gara cuman perkataan satu orang dia jadi oke over thinking aja over thinking jure gitu jadi apa dia buat perasaan ya jangan pernah merusak kebagian orang lain ya oke karena kalian akan merasakan juga bagaimana besok nanti ya kalian begitu jadi Farid sekarang ini oke memutuskan oke biasa aja lah gak terlalu cintang sosmed sekarang agak tutup-tutup sekarang ya jadi kenapa tiktok atau di nonaktifkan komentar ya karena gitu Farid ya kan Farid bilang kalau Farid kalau cuman Farid aja yang dihujat ya hari-hujat 8 ada Farid kan orangnya kayak biasa aja tapi kalau dilihat pasangan Farid gimana gitu ya kan ya di sedih aja gitu tiap malam nah sekarang persahabatan dengan Farid gimana Red masih biasa masih dekat aja kayak biasa sama rekat aja cuman di media emang nggak kelihatan dekannya tapi kami merasakan di dunia nyata itu dekat aja enggak ada perubahan sedikit berarti biasa aja ya berarti enggak ada masalah yang terakhir berdua ya enggak ada tersebut bilang kami itu kerja beda-beda mobil beda-beda ya mungkin dong hari berdua turut sama farel sedangkan farel ibaratnya kalau Farid libur farel masih sekolah ngomong-ngomong gitu ya ya jadi pahamilah dengan baik sebelum berarti bulan sembilan besok Farid mau nikah ya ya insya Allah ya oke bosku kita doakan Farid sakinah mawadawaroma ya di bulan sembilan jangan pada kaget ya Oke sampai sini dulu vlog kita ya guys tapi berarti nikah tuh ibaratnya masih rencana ya rencana ya jangan dihujat nanti ibaratnya nggak jadi nikah kalian semua hujan hehehe cuman sih rencana-rencana baru-rencana seperti pengalihan lah ibaratnya biar orang enggak berpikir negatif lagi ya 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 baris butuh support ya bosku guys ya시o ya 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 ya